Ya pemirsa, meski ada penurunan harga terhadap sebuah komunitas cabai di pasar tradisional segeti, namun menurut para pedagang, harga yang dijual saat ini pasti jauh di atas harga normal. Mendekati momen Natal 2023 dan tahun baru 2024, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional sengeti Moro Jompi mulai mengalami penurunan. Seperti cabai rawit yang dijual 40.000 rupiah dari harga 60.000 rupiah per kilogram. Kemudian cabai merah yang kini diharga 65.000 rupiah yang sebelumnya 70.000 rupiah per kilogram. Dan cabai setan sedikit turun dari harga 120.000 rupiah menjadi 90.000 rupiah per kilo. Turunnya harga komunitas cabai ini dipengaruhi dengan kondisi ketersediaan yang mencukupi di pasar. Namun menurut pedagang, harga cabai saat ini masih terbilang tinggi dari harga normal Rp30.000 sampai Rp35.000 rupiah per kilonya. Sudah banjir dari mana-mana sudah banyak stokan, masuk sudah banjir jadi turunlah. Kalau masuk sedikit ya pasti mahal. Sudah berapa hari turunnya? Kalau untuk turun sudah 2 hari ya. Masih tinggi, kan stabil itu sekitar Rp20.000, Rp25.000, Rp40.000 itu baru. Kalau masih harga 65.000 rupiah masih untuk cabai merah. Kalau untuk cabai setan? Masih tinggi, tapi turun ya? Sudah turun dari biasa-biasa kan Rp100.000, sekarang kan tidak lagi kita alapkan Rp5.000.000 rupiah. Pedagang juga memprediksi harga komunitas cabai pada Natarun nantinya akan kembali naik. Kenaikan diprediksi mencapai 50% dari harga yang kini dijual. Bukan tanpa alasan, pedagang menilai tingginya permintaan dari masyarakat akan berdampak pada harga. Ditambah dengan kondisi ketersediaan yang menipis. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.